Pemirsa dikawal ketat personil kepolisian Polres Tanjaparat Jumat pagi, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Parat, ribuan surat suara tiba di gudang KPU Tanjaparat, di jalan Profesor Sri Sudewi, Kota Kuala Tunggal. Pendistribusian surat suara DPRD Provinsi Jampi, maupun DPRD Kabupaten Tanjaparat, telah diterima oleh KPU Tanjaparat. Saat ini, seluruh surat suara disimpan di dalam gudang yang berada di kantor KPU. Ketua KPU Tanjaparat, Emrum, mengatakan, jumlah paket surat suara yang diterima KPU Tanjaparat mencapai 239.773 surat suara yang disebarkan ke daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Tanjaparat. Namun pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah surat suara yang rusak, nantinya surat suara akan diperiksa. Dengan harapan ribuan surat suara yang tiba dalam kondisi baik. Hari ini logistik kita, Nah, itu surat suara yang sudah masuk ya, sekitar pukul 9 pagi tadi, masuk ke gudang kita, di gudang lebih tinggi, tidak ada beberapa item, tidak ada tujuh item di surat suara yang hari ini masuk. Surat suara, surat suara untuk DPRD Provinsi ya, surat suara juga di Kabupaten Kota, selanjutnya di Citi daftar calon tetap BPR RI, di Citi untuk DPR Kabupaten Kota, di Citi untuk DPR Provinsi, daftar calon tetap untuk DPD dan daftar pasangan calon, untuk DPRD Kabupaten itu semuanya 235.773. Penjagaan sebelum logistik kita kembali masuk, kita pengamanan, itu sudah baik dari dia, kegisian, dari TNI, kekali yang ingin. Alhamdulillah kita terlalu aman, kita untuk logistik kita, kita masuk juga, kita pengamanan juga, kita juga terlalu asistim. Lebih lanjut, Terum menambahkan, nantinya surat suara yang tiba, akan dilakukan pelipatan. Namun hanya saja waktu kapan dimulai pelipatan surat suara, pasti dalam proses. Selain itu, ia pastikan surat suara Pilek 2024, dalam kondisi aman. Sebab selain dijaga ketat personil kepolisian gabungan, turut dilengkapi CCTV, sehingga dapat mudah dimonitor dan dipantau. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.